Sudah lebih dari tiga hari banjir mengenai desa Gondok kecamatan Jati Kudus. Sejumlah warga yang sebelumnya mengungsi nekat kembali ke rumah meski tempat tinggalnya masih terendam banjir. Warga memilih pulang karena harus bekerja dan mengambil barang yang belum sempat diamankan. Hingga kini setidaknya ada lebih dari 60 rumah warga yang terendam banjir. Yang mau pulang mandi terus berangkat ke puskesmu. Sudah dari kapan mengungsi? Sudah dari tiga hari yang lalu. Tiga hari? Ya, tiga hari. Itu mengungsi sama siapa? Anak-anak sih mengungsinya di limbahnya, cuma mereka 24 jam stand-bynya nanti di balai desa. Anak-anak juga masih berangkat ke sekolah meski rumah dan akses jalan menuju sekolah terendam banjir. Meski tidak semua berangkat, siswa masih masuk sekolah selama air banjir tidak sampai ke dalam kelas. Tetap berangkat sekolah ini? Ya. Berangkat semua atau enggak? Berangkat yang kelas 5-6. Lainnya? Lainnya libur, 1-4 libur. Liburnya sampai kapan? Sampai, enggak tahu, enggak diperkirakan. Ini tetap berangkatnya sampai kapan? Berangkat terus, sampai ikut kelasnya dimasuki air tidak masuk. Banjir di Kabupaten Kudus melanda tiga kecamatan, yakni Kecamatan Jati, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Kaliwungu. Jika hujan terus turun, kemungkinan banjir akan meluas dan banyak warga yang kembali mengungsi. Henry Agusta melaporkan untuk NET.